Buat Pak Jokowi, kemenangan satu putaran ini garansi buat dia untuk melanjutkan kekuasaan. Kita tidak pernah tahu itu kertas suara sudah dikirimkan kemana saja. Kebetulan aja baru kebukaan di Taiwan. Kita nggak tahu di negara-negara lain. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana distribusi ke pelosok-pelosok negeri. Di Taiwan, eh, tolong buka. Kasih tahu orang-orang waras di Indonesia bahwa kecurangan sudah terjadi. Jadi artinya memang ada pengiriman yang diketahui oleh Presiden, Bang. Karena Presiden yang membela KPU, kan? Presiden mengetahui bahwa sudah ada kertas suara yang dikirimkan duluan. Satu, BLT dan Mansos adalah hak mereka. Kemudian yang kedua, itu bukan dari Presiden. Bukan dari Jokowi, bukan dari Prabowo, apalagi dari Gibran. Bukan uang mereka, tapi ini dari uang rakyat juga yang diambil dari pajak. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Karena beliau ini sudah terkenal banget. Assalamualaikum. Mas Henry Satrio. Ini biasa, suka disingkat nih namanya. Kalau saya orang panggil AS, kalau ini Hensat. Beliau ini adalah pakar komunikasi politik dari Universitas Parmadina. Dan founder Kedai Kopi. Sebuah lembaga yang ikut juga melakukan survei dalam Ilpress kali ini. Kami juga sudah dapat sertifikasi dari KPU. Ini yang penting ya? Bisa melakukan quick count dan survei. Mas Henry, mana yang bisa dipercaya? Survei atau quick count? Mana yang lebih mendekati kebenaran? Oh ya, quick count bang. Karena kalau dari margin of error kan, itu quick count itu di bawah 1%. Kalau survei itu masih 2,8%. Karena kan memang respondennya paling banyak. Kalau quick count itu biasanya kita minimal 2.000 TPS sebagai responden. Jadi kalau 1 TPS itu ada 300, ya tinggal dikali aja. Jadi sebanyak itu responden buat quick count. Makanya di bawah 1% margin of error-nya dan belum pernah salah selama ini. Berarti kalau begitu saya ingin simpulkan. Kalau salah turun diluruskan. Kalau quick count, boleh dikatakan hampir benar 100%. Sedangkan survei, jangan percaya. Kalau survei itu untuk potret aja lah. Oh, potret. Kalau untuk potret aja. Apa namanya kan, angkanya bisa berubah-berubah. Tapi kalau quick count itu biasanya bersamaan dengan pada saat mencoblosannya. Makanya kan saya pernah bilang tuh. Kalau quick count itu biasanya di jam 17, jam 5 sore, waktu Indonesia Barat ya. Sudah 75%, 80%. Itu sudah sulit berubah biasanya angkanya. Itulah pemenangnya? Nah, itu pemenangnya. Saya katakan kalau jam 17, versi quick count itu sudah ada siapa presidennya. Misalnya ini di putaran kedua lah ya. Sudah ketahuan itu. Itu para pengejar jabatan, calon-calon menteri itu sudah siapnya di depan rumahnya. Si calon presiden pemenang versi quick count ini kan. Wah, siapa presiden? Perintah presiden. Oh, gitu ya. Sudah pergi jajas. Ya, gitulah. Oke. Berarti Bung Hendry mau mengatakan, kalau quick count itu nanti sudah jam 5 lewat, 5 jam 5 sore, di putaran kedua. Ini saya menarik nih, kata-kata quick count di putaran kedua. Berarti Mas Hendry sudah memastikan bahwa pil presiden ini tidak akan mungkin satu putaran. Ya, saya bilang kalau per hari ini mustahil Bang, satu putaran. Ini sebelum saya masuk ini saya boleh nggak promo Youtube saya? Iya, bisa. Boleh ya? Ya, boleh. Nah, itu tolong subscribe Youtube saya ya, Hendry Satrio. Supaya mirip-mirip Bang Abraham lah. Ya, itu menarik. Menarik di situ percakapannya. Nah, gini. Oke. Per hari ini, saya harus mengatakan mustahil satu putaran. Walaupun memang, ini sering sekali saya ungkapkan, saya sampai saat kita bicara ini, masih gagal menemukan alasan buat Pak Jokowi dan pasangan 02 Prabowo Gibran untuk tidak memaksakan satu putaran. Buat Pak Jokowi, kemenangan satu putaran ini garansi buat dia untuk melanjutkan kekuasaannya. IKN? Ya, apapun itulah. Mau IKN, kereta cepat, bolak-balik, segala macam boleh lah. Nah, itu dia ingin sekali cepat-cepat mendapatkan hasil itu. Sama Prabowo Gibran juga demikian. Jadi, sampai hari ini saya nggak nemukan alasannya apa. Karena misalnya ya Bang ya, MK, itu kan sudah dibuat kocar kacir. Iya. Gitu ya. Kemudian dia dapat penghargaan alumni terburuk, gitu ya Pak Jokowi itu. Terus kemudian anaknya disebut Samsul lah, Beliming Sayur lah, segala macam itu. Itu kan tekanan tuh buat dia. Maka tidak ada alasan buat dia. Saya nggak nemu nih alasan buat dia. Untuk tidak memaksakan, ini harus satu putaran. Dan kita sudah masuk di Januari Bang. Artinya sebentar lagi Bansos dan BLT itu akan digelontorkan. Masif. Oke. Dan biasanya dia tidak bilang ini bukan dari rakyat Indonesia atau pemerintah Indonesia. Dia akan bilang ini Bansos dari Jokowi. Salam dari Pak Jokowi. Nah, salam dari Pak Jokowi kira-kira begitu. Jadi, dengan fenomena ini artinya, rakyat Indonesia pasangan nomor satu maupun pasangan nomor tiga harus bersiap untuk menghalangi supaya tidak satu putaran. Karena kalau ini satu putaran, per hari ini saya katakan mustahil, beberapa hasil survei juga mengatakan mustahil gitu ya. Bahkan harusnya dia sudah, kalau memang betul-betul rakyat Indonesia mendukung Prabowo Gibran atas nama Jokowi yang tingkat kepuasannya sudah di atas 70 persen. Harusnya kan 70 persen itu cepat, Bang. Tapi kan per hari ini kan ya kita pakai data kompas lah, tidak perlu ke daya kopi lah. Itu kan 40 persen saja sulit. Artinya, sudah punya daya kritis rakyat Indonesia untuk menahan supaya tidak bisa ini satu putaran. Supaya tidak bisa ini menang mudah gitu misalnya. Membiarkan demokrasi saja. Nanti kita bicara lah siapa yang akan lolos keputaran kedua. Tapi, fenomena ini, hari ini terjadi bahwa rakyat Indonesia tidak semudah itu menerima Prabowo Gibran sebagai penerus Jokowi. Mereka menyadari bahwa Prabowo bukan Jokowi, Gibran bukan Jokowi. Walaupun, waktu 2014 kan ada jingle ya, salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Nah, sekarang juga masih ada itu. Jokowi-nya juga masih ada. Tapi agak berubah sedikit. Salam dua jari, awas ada anak Jokowi. Nah, gitu loh. Kira-kira. Jadi, sekarang rakyat itu mulai memperlihatkan kesadaran. Jadi, 2023 ini, Bang. Ini adalah tahun terburuk mungkin buat Indonesia. Pasca reformasi. Korupsi menggila. Nepotisme dipertontonkan terang-terangan di depan mata. Kepatutan kewarasan dihilangkan. Semuanya ada. Termasuk dinasi politik yang diserahkan langsung di atas meja. Ditantang rakyat Indonesia. Gue mau dinasi politik, terus lo mau apa? Kayak gitu lah kira-kira. Jadi, 2023 ini terburuk. Jadi, kalau benar apa yang dikatakan beberapa media, kemudian di medsos, perbincangan di warung kopi. Ini memang dampak terburuk mungkin di dunia ya. Fenomena suami takut tit gitu ya. Dan gabungan kekuatan tokoh tanpa tit gitu. Oke. Jadi, 2023 ini buruk sekali buat Indonesia. Buruk atau brutal? Saya akan katakan buruk, Bang. Brutal itu di bawah buruk tuh. Oh, berarti buruk lebih di atas? Saya harus mengatakan buruk itu lebih di atas. Karena kenapa saya katakan demikian? Brutal itu baru aktivitas, Bang. Tapi kalau buruk itu ada rasa. Kepatutan dihilangkan, kewarasan dihilangkan, kewajaran dihilangkan. Itu yang 2023. Dan anehnya, pelakunya itu menganggap hal ini biasa-biasa saja. Dan perlu diteruskan. Diteruskan, walaupun harus melalui fenomena demokrasi yang pura-pura. Kenapa saya katakan demokrasi pura-pura? Kayak tadi saya bilang, saya tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi dan pasangan nomor dua untuk tidak memaksakan kemenangan satu putaran. Lewat Bansos, BLT, dan lain-lain. Dan alhamdulillah kan, sebetulnya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, mempertontonkan awal dari semua kecurangan itu. Eh, ada unboxing kertas suara di Taiwan. Yang kata Pak Jokowi, takut kantor posnya tutup. Itu kan fenomena alam itu yang menggerakkan orang itu yang menerima kertas suara itu unboxing. Dengan di foto, saya sudah dapat kertas suaranya. Coblos nomor dua. Itu semesta, Bang. Dan sampai hari ini, walaupun KPU sudah mengatakan ini tidak sah, kita tidak pernah tahu itu kertas suara sudah dikirimkan kemana saja. Kebetulan saja baru kebukaan di Taiwan. Kita tidak tahu di negara-negara lain. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana distribusi ke pelosok-pelosok negeri. Apakah jangan-jangan sudah semua terdistribusi ke tempat-tempat yang kita-kita tidak bisa pantau. Ini semesta yang pertontonkan, Bang. Nih, di Taiwan. Eh, tolong buka. Kasih tahu orang-orang waras di Indonesia bahwa kecurangan sudah terjadi. Ini baru satu tempat ya? Baru satu tempat. Saya tidak menuduh KPU melakukan kecurangan. Tidak, Bang. Ini harus di garis bawah ya? Kenapa demikian? Karena pemirunya harus jadi, Bang. Tapi, kita kan tidak pernah tahu berapa kertas suara yang sudah dikirimkan oleh KPU. Apakah sudah di Taiwan saja? Walaupun KPU mengatakan itu surat suara tidak sah, apa yang dilakukan? Apakah itu dikirim balik, kah? Apakah itu dibakar, kah? Tidak pernah tahu kita, Bang. Pertanyaan kedua. Apakah hanya di Taiwan? Bagaimana yang di Singapur, di Malaysia? Lima tahun lalu kan Malaysia juga skandal. Itu apa yang terjadi? Terus apa yang misalnya dikirimkan ke Thailand, kemudian di negara Eropa, negara Amerika. Apa yang terjadi dengan kertas suara itu? Kita tidak pernah tahu, Bang. Karena Pak Jokowi, kepala negara sendiri, mengatakan itu takut kantor posnya tutup. Jadi artinya memang ada pengiriman yang diketahui oleh Presiden, Bang. Karena Presiden yang membela KPU, kan? Kantor posnya takut tutup. Presiden, loh. Presiden mengetahui bahwa sudah ada kertas suara yang dikirimkan duluan. Dan itu kita satu lagi, ya. Saya curiganya, jangan-jangan bukan ke luar negeri saja, tapi di daerah-daerah terluarnya Indonesia, jangan-jangan sudah sampai juga itu. Jadi menurut Mas Hendri, di daerah-daerah terpencil, ini bisa saya kertas suara sudah ada di sana? Ya, curiga, Bang. Curigaan itu perlu, loh, buat demokrasi. Ya, curigaan itu perlu buat demokrasi, karena kalau tidak kekuasaannya lanjut. Ini kalau Pak Jokowi tidak komentar, Bang. Tidak apa-apa. Maksud saya, itu akan berhentil di level KPU. Tapi pada saat Presiden mengatakan takut kantor posnya tutup, karena Nataru, ya. Itu yang saya baca di kumparan, Bang. Artinya Presiden mengetahui ada pengiriman kertas suara. Presiden tahu, Bang. Penguasa tahu. Ini Hendri Satria sebagai pengamat saja, Bang. Nanti mungkin yang ahli-ahli pemilu seperti teman-teman di Perludem mungkin, itu mungkin lebih memahami. Tapi kalau Presiden bersuara, ini mengkonfirmasi hipotesa saya bahwa tidak ada alasan bagi Jokowi dan pasangan nomor dua, Prabowo Gibran, untuk tidak memaksakan satu putaran. Terkonfirmasi sudah, ya. Tapi karena Mas Hendri bilang, ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perlawanan sampai detik ini belum juga lewat 40%. Ya, makanya dikeluarkanlah senjata-senjata pamungkas. Kirim kertas suara duluan salah satunya. Kemudian sebentar lagi akan ada bang sos dan BLT. Bang, saya kasih tahu juga nih buat penonton Abraham Samad, speak up. jangan pernah remehkan kekuatan sembako. Bahaya, ya. Sembako itu kuat, Bang. Oke. Mungkin buat penonton Abraham Samad yang kelas menengah ke atas, itu bisa diketawain. Tapi, kalau buat teman-teman, saudara-saudara kita yang menengah bawah, kekuatan sembako itu luar biasa. Bisa mempengaruhi, ya? Bisa mempengaruhi. Dan kalau sampai kemudian... Tapi bukankah kelas bawah itu harus tahu bahwa sembako memang itu haknya mereka? Itu yang harus kita komunikasikan. Satu. BLT dan Bansos adalah hak mereka. Kemudian yang kedua, itu bukan dari Presiden. Bukan dari Jokowi. Bukan dari Prabowo. Apalagi dari Gibran. Bukan uang mereka. Tapi ini dari uang rakyat juga. Yang diambil dari pajak. Yang kemudian terkonferensi untuk Bansos BLT untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu yang harus digarisbawahi bahwa Bansos BLT ini dari Indonesia. Dari negara. Dan mungkin saja yang menerima Bansos itu belum tahu bahwa Bansos itu sebetulnya dari hak mereka dan dari tetangga mereka yang bayar pajak. Seperti Mas Hendri kan bayar pajak, kan? Bayar pajak. Jadi wajar kalau Mas Hendri marah, ya? Iya. Oke, kalau begitu Bansos, apapun namanya, itu hak rakyat untuk menerimanya, ya? Iya, betul. Jadi bukan karena Pak Jokowi atau paslon tertentu yang memberikan, ya? Ya, sempet aja, Bang. Paslon nomor dua. Paslon nomor dua. Bukan. Jadi masyarakat harus tahu, netizen, ya? Bahwa Bansos itu adalah hak mereka untuk menerimanya. Oke, Mas Hendri. Kalau begitu, tadi Mas Hendri bilang, kalau kita coba lihat, ya? Ini kan sudah semakin dekat. Bansos muda masih. Masih, tadi kecurangan, ya? Kertas suara yang tiba di Taiwan. Belum lagi Mas Hendri menduga-duga. Jangan-jangan juga di Pulau Soeklian sudah terjadi, nih. Kalau ini sudah semakin masif, hari H, apakah Mas Hendri masih yakin bahwa pemilu ini bisa berjalan jurdil? Kalau semua hal ini digabungkan, ya? Sulit, Bang. Buat saya percaya bahwa pemilu akan jurdil. Walaupun, kan sebenarnya tidak pantas juga saya berkata jauh-jauh hari, ya? Walaupun curiga itu perlu. Jadi, saya mau jawab pertanyaan abang itu, saya mencurigai akan sulit pemilu jurdil. Kalau ini terus berlangsung? Ya. Tapi begini, ya. Kecurangan ini kan sebetulnya, kalau memang benar, ya? Atau cara-cara untuk mendapatkan seorang lebih, kan? Bukan hanya pengen satu putaran, kan? Tapi juga, memang ingin menang lagi, ingin berkuasa lagi. Tapi hal ini terjadi karena ada kekuatan lain juga di paslon lain yang bisa mengagalkan pasangan nomor dua ini menang. Gitu, kan? Misalnya bisa saja Pak Ganjar naik terus atau Pak Anies naik terus. Sehingga akan sulit, nih. Kan banyaklah sudah ahli yang mengatakan bahwa kalau terjadi putaran kedua, siapapun yang lawan paslon nomor dua, jadi artinya siapapun yang akan melawan Pak Prabowo Gibran, apakah itu Anies Muhammad atau Ganjar Mahfud, itu akan menang. Oke, sebelum itu, Mas Hendri, saya tertarik tadi bahwa ini kan kampanye satu putaran ini kan tidak akan mungkin, Mas Hendri bilang, ya. Dan apakah ini seolah-olah diskenaryokan ini kampanye satu putaran yang lewat lembaga-lembaga survei? Masih sengaja dibuat? Kalau lewat lembaga survei, saya nggak tahu lembaga survei lain, Bang. Tapi Kedai Kopi itu memang terakhir survei itu September aja. Setelah itu, saya minta teman-teman memonitor dulu aja lah. Jangan dulu, ini konkretnya begini. Apakah kalau lembaga survei terus mengkampanye satu putaran, berarti lembaga survei itu melakukan pembohongan, Bang? Itu yang saya mau tanya. Kalau memang ada, itu bahaya, Bang. Harusnya lembaga survei tidak membuat kesimpulan, ya. Oke. Berarti bohong, ya. Harusnya lembaga survei itu hanya menyampaikan saja bahwa fenomena data yang terjadi ini akan seperti ini. Tapi kalau kemudian dia menyimpulkan akan satu putaran, itu menurut saya tidak patut. Tapi yang saya aneh ya, sebetulnya itu ya. Sebetulnya, tanpa kampanye yang curang-curang, atau misalnya tanpa bansos itu, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu harusnya bisa ditiru oleh Pak Selon-Pas Selon untuk meraih kemenangan. Pak Jokowi itu dulu itu kan, Bang. Kampanyenya itu kan mendatangi orang. Menyapa ya? Menyapa langsung. Oke. Dia datang ke rumah-rumah, walaupun tidak semua rumah. Oke. Tapi dia videokan, kemudian dia viralkan itu. Oke. Terserah lah itu mau settingan, atau jadi dia pasti settingan lah. Iya. Nggak mungkin kan orang itu datang sendiri tanpa ada kamera, kan. Tapi yang jelas dia datangin. Tapi dia datangin itu. Oke. Prabowo kemarin ya, yang dicirincing itu. Dia ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu yang disebut Belusukan ya? Belusukan. Oke. Ganjar juga sekali-sekali sapa. Oh, Ganjar juga melakukan itu? Iya. Dia melakukan itu. Belusukan. Yang tidak boleh tidak dilakukan oleh pasangan calon presiden atau calon presiden, itu jangan sampai dia tidak belusukan. Jangan sampai dia tidak menyapa publik. Mendatangi ya? Tidak mendatangi. Oke. Itu menurut saya, ini masukkan juga ini buat pasangan nomor satu. Jadi Ganjar melakukan mendatangi sama dengan belusukan dilakukan Pak Jokowi. Iya. Prabowo juga. Anies, gimana? Nah, ini dia. Ini masukan buat Mas Anies ya. Oke. Mas Anies ini tim kampanyenya memang punya berbagai program bagus-bagus. Misalnya, Jalan Sehat. Oke. Desak Anies. Itu bagus-bagus, Bang. Tapi itu kan tidak mendatangi? Desak Anies. Itulah dia. Dia datang ke kumpulan orang. Atau mengumpulkan? Dia meminta orang datang. Oke. Jalan Sehat, rame-rame iya. Tapi dia kumpulin orang. Desak Anies dia, rame iya. Tapi dia kumpulin orang. Oke. Dia tidak menyapa. Hal terbaik yang dilakukan Mas Anies hari ini dengan menyapa itu ada dua. Oke. Yang pertama, dia makan di warung punya rakyat. Yang kedua, dia sapa lewat TikTok. Live. Nah, ini menurut saya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Kampanyenya timnya Mas Anies. Oke. Dia harus lebih banyak satu bulan ini untuk menyapa. Jadi, maksud saya, itu ganjar sama Anies, jangan mempermudah pasangan nomor dua ini menang satu putaran. Oke. Paham aku. Jadi, misalnya nih, kan ada ada gambaran dari masyarakat bahwa Pak Jokowi mengikuti ganjar. Menutup kunjungan daerah-daerah yang dikunjungi ganjar. Misalnya, ganjar ke Papua, Jokowi ke Papua. Ganjar KNTT, Jokowi ke KNTT. Ganjar ke Banyumas, Jokowi ke Banyumas. Dia ikutin ya? Iya. Apa susahnya sih ngikutin lain? Ya, Jokowi datangin datangin lagi aja. Ikutin lagi aja program-program Pak Jokowi itu. Jadi, Anies harusnya begitu juga. Anies juga begitu. Jadi, Anies dan Ganjar ini jangan mempermudah satu putaran ini bisa dilakukan. Jadi kenyataan? Bisa terjadi. Jadi kenyataan. Oke. Ini harus dilakukan dua pasulannya. Terserah lah apapun caranya. Itu kan timnya pintar-pintar ya. Jadi, jangan kemudian wah kami jalan sehat banyak. Itu ngumpulin ya? Itu ngumpulin orang, Pak. Kehebatannya Pak Jokowi karena dia menyapa ya? Karena dia menyapa. Wah, desak Anies. Rame. Mengalahkan Yoget Gemoy. Kata Drone Emprit ya. Terus, timnya Anies. Jangan, Pak. datang itu. Live TikTok itu berhasil-berhasil bagus. Tapi kan itu online. Akan sangat enak ya. Kalau dia datang langsung. Oke. Itu akan berubah konstelasi, Pak. Satu lagi nih. Usulan nih buat Anies dan Ganjar. Nih kalau saya usulan Anies terus kenakan tim kampanyenya kan. Harus adil nih. Bila pasangan Prabowo Gibran punya bansos untuk dibagikan, jangan patah harang. Berikan apa yang bisa diberikan. Misalnya, misalnya. Ganjar. Ini walaupun saya pikir ini tim terlemah saat ini ya. Messenger United itu kan. Soalnya saya di-verbulu. Ganjar jalan-jalan. dia pakai itu misalnya kostum MU yang kalah terus itu. Selesai ketemu orang. Kasih aja. Kaos MU itu. Dia tidak akan cerita MU. Dia akan cerita saya dapat kaos ini dari Pak Ganjar. Dan itu akan cerita ke semua orang. Tersebar? Tersebar. Mas Anies misalnya. Oke. Dia makan di soto apa gitu misalnya. Soto A atau Soto B. Atau warteg A atau warteg B. Kalau dia cuma bayar, ya Abraham sama cuma makan di situ bayar. Oke. Tapi tidak memberikan bekas. Apa itu? Ya topi atau peci yang dia pakai itu berikan ke si tukang warteg itu. Si tukang soto itu. Si penjual tempe itu misalnya. Dia akan cerita. Saya dapat topi loh dari Anies Baswedan. Saya dapat kaos loh dari Anies Baswedan. Itu kan bisa dilakukan. Tapi jangan kemudian Prabowo Gibran dengan bantuan Pak Jokowi bagi Bansos, bagi BLT, bagi beras. Cuma protes dari jauh aja. Wah tuh curang tuh bagi-bagi Bansos. Bansos kan Bansos negara tuh bukan Bansosnya Paslon 2. Ya mau nahan. Apa lagi? Ini penguasa kan? Mereka akan melakukan segala hal. Nah apa yang bisa dilakukan? Jangan mempermudah. Bagi-bagi juga aja. Tapi hal yang sifatnya private. Sifatnya pribadi. Tidak perlu mahal-mahal juga. Tidak perlu sampai jam tangan juga. Topi kah? Atau pulpen kah? Yang dia pakai misalnya Mas Ganjar habis atau Pak Mahfud kan Profesor kan nih habis makan di warteg A gitu kan. Terus misalnya tukang wartegnya bilang Pak saya minta tari tangan dong. Oh ya tari tangan. Tari tangan. Saya tuh pulpennya kasih. Ini pak. Ini pulpen dari saya Bapak simpan saja. Dia akan cerita pak ke apa namanya pembeli-pembeli itu. Eh saya dapat ini loh pulpen dari Pak Mahfud nih. Oh saya dapat sarung selepetannya Caimin nih. Satu saja pak. Tapi itu pengaruhnya dasyat. Tapi jangan diam saja. Kita memang tidak bisa melawan penguasa. Dan saya yakin Anies Ganjar pun bingung bagaimana caranya melawan penguasa. Kalau tidak bisa memberikan beras berikan apa yang dipunya. Karena itu kan yang bisa dilakukan oleh pemimpin kita. Tapi jangan kemudian mempermudah satu putaran itu menang. Mudah. Jadi maksud saya jangan sampai kemudian mempersilahkan menang satu putaran itu terjadi. Silahkan kalau mau ingin berkomunikasi menurut saya apa salahnya sih berkomunikasi. Demi Indonesia juga. Demi bersama-sama kebersamaan juga. Yang dilawan ini besar bang. Penguasa bang. Jadi kalau tidak ada kerjasama dari rakyat untuk mencegah hal ini terjadi dari Paslon untuk mencegah hal ini terjadi ini akan menang mudah satu putaran. Walaupun hari ini saya katakan ya sekali lagi saya ulang saya yakin tidak mungkin menang satu putaran walaupun saya tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi dan pasangan nomor 2 Prabowo Gibran beserta partai politik yang berada di belakangnya untuk tidak memaksakan satu putaran itu terjadi. Dengan segala cara? Dengan segala cara. Termasuk kecurangan? Ya. Dugaan ya. Dugaan kecurangan. Karena hanya dengan satu putaran mereka bisa bernapas lega terlebih dahulu kemudian melanjutkan melanjutkan hal-hal yang menurut saya tidak baik. Kalau kemudian menang hai para pemimpin parpol ya kader-kader partai politik jangan kaget misalnya nanti kerabatnya siapa tiba-tiba jadi ketua umum mendadak. Oke. Jangan kaget tiba-tiba nanti ada anaknya siapa lagi jadi ketua partai politik. Kemudian jangan kaget juga misalnya bupati saat ini menunjuk anaknya jadi calon bupati. Menunjuk anaknya jadi calon wali kota. Menunjuk anaknya jadi calon gubernur. Bahkan anak menteri menunjuk anaknya sebagai menteri penggantinya. Karena sudah dilakukan saat ini. Sudah dilakukan saat ini sudah ada contohnya. Jadi menurut Mas Hendri ini presiden buruk ya? Kalau ini terjadi ya? Buruk sekali. Jadi misalnya ini adalah langkah mundur buat Indonesia. Oke jadi kalau misalnya paslon kedua terpilih menurut Mas Hendri karena lahir dari proses nepotisme di NK maka ini bisa diikuti dengan hal-hal belakang orang lain. Iya pasangan nomor dua ini kan mau tidak mau memang dia membawa cacat etika cacat demokrasi. Jadi kalau ini menang artinya cacat etika dan cacat demokrasi memang diakui sebagai pemenang di negeri ini. Dan saya yakin rakyat Indonesia kan tidak ingin itu terjadi. Dan kalau itu terjadi berarti orang akan melakukan terus yang namanya amoralitas ya? Iya Abang lebih paham lah itu bahasanya. Jadi ini harus dicegah kecurangan terjadi ini. Dan yang paling mudah memang di awal kalau ada yang berkampanye dan dulu harus dicegah kecurangan ini atau harus dicegah supaya paslon yang melakukan penyimpangan di MK tidak menang. Kira-kira begitu lah. Jadi yang pertama menurut saya jangan percaya bahwa pemilu 2024 Pilpres 2024 akan selesai satu putaran karena itu tidak mungkin. Satu. Satu. Kemudian nomor dua yang kedua yang kedua. Yang kedua. Yang nomor dua. Yang kedua. Jadi saya ulang lah. Saya ulang lah ya. Ulang-ulang. Jadi yang pertama jangan kemudian percaya bahwa Pilpres 2024 ini hanya akan satu putaran. Oke. Yang kedua. Kedua. Poin B. Ini jangan tukar suara Anda dengan sembako karena kita punya kedaulatan atas suara kita. Yang ketiga menurut saya ini poin C ini ya. Poin C. Pada saat nanti pemilu 2024 Anda menuju ke bilik suara ingat Tuhan yang maesah berdoalah bahwa pilihan Anda adalah pilihan yang terbaik. Sehingga pada saat Anda memilih Anda tidak diarahkan untuk memilih yang tidak baik buat bangsa ini. Berdoa supaya tangan Anda mengarah pada pilihan yang tepat untuk Indonesia. Bukan saja terbaik untuk Indonesia tapi juga terbaik buat diri Anda. Dan itu menurut saya harus dilakukan. Luar biasa ini tausianya. Mas Henry. Oh tausianya bukan tausianya. Mas Henry ini kan tadi Anda bilang kecurahannya masif sampai ke luar negeri ya. Ada kertas suara yang sudah mendahugi sehingga di Taiwan belum lagi kalau kita cek jangan-jangan sampai yang lain juga sehingga di sana. Kemudian ada lagi peristiwa kemarin Relawan Ganjar yang habis menolong kampanye tiba-tiba digebukin yang dilakukan oleh Okmung TNI. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Makanya saya nggak ngerti ya. Kan mustinya katanya pemilu damai pemilu ceria cuma ada mengeroyokan menurut saya sih harusnya tidak boleh terjadi maksudnya aparat lebih bisa mencontohkan bahwa pemilu damai itu sebenarnya datangnya dari mereka juga. Mereka harusnya bisa mengayomi rakyat supaya memang pemilu damai itu terjadi. Terserah lah apapun itu alasannya aparat itu kan selalu harusnya mengayomi rakyat bukan memukuli. Apakah tingkat atas sepertanggung jawab misalnya Kasat dan TNI? Harusnya sampai hari ini Kasat dan Panglima belum komentar ya? Iya masih ada di luar negeri kayaknya. Ya per hari ini sebenarnya belum komentar. Harusnya bukan saja komentar tapi juga menginvestigasi dan menghukum pelakunya supaya tidak jadi contoh. Karena kalau jadi contoh kan masa ya aparat mau bertempur dengan rakyat kan nggak boleh begitu juga. Jadi menurut saya ya kita tunggu lah. Saya sih yakin Panglima kita ini bijaksana juga. Pasti akan melakukan hal terbaik untuk menindungi rakyat Indonesia. Gitu ya bukan hanya segelintir kepentingan. Saya sih yakini itu Bang. Oke Mas Yendri kan mengatakan ini kecurangan ini semakin masif ya. Tambah ke sini semakin masif. Sudah darurat kecurangan mungkin kalau itu istilah saya. Salah satu lagi yang menurut saya yang kita harus kritisi ini kan misalnya Pak Mahfud masih pegang jabatan. Pak Perahu masih pegang jabatan. sampai hari ini mereka kan nggak mundur. Jadi itu kan menurut saya bisa terjadi obis of power. Penyalahgunaan kekuasaan dalam misalnya ketika kampanye. Apakah menurut etika politik itu sangat tidak boleh diterima? Ya kalau secara etika kita harus lihat dari atasnya dulu Bang. Oke. Presidennya gimana tuh terhadap etika itu. Kan anaknya ada di situ itu kan juga kata MKMK kan cacat etik. Tapi dia diam aja kan. Jadi kalau kemudian Prabowo nggak mundur Mahfud nggak mundur ya jangan salahin mereka lah. Mereka ada contohnya. Oke. Gitu kalau menurut saya sih. Jadi ini mohon maaf juga ya kalau nggak patut saya sekali lagi minta maaf nih. Mustinya Presiden memahami lah bahwa kekuasaan yang muncul dengan mengakali demokrasi kemudian mengakali etika kewarasan dan merendahkan intelijensia serta kepatutan rakyat itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah selama ini kan didiamkan begitu saja seolah-olah nanti juga selesai. Jadi itu menurut saya hal yang tidak ada dalam pemimpin kita hari ini. Rasa. Rasa itu kan penting. Rasa itu yang membesarkan Indonesia. Rasa itu yang memberikan kemerdekaan kita. Nah makanya kadang-kadang saya suka bertanya nakal Bang dalam pikiran saya. Sebetulnya yang penguasa saat ini itu Presiden ya. Pada saat reformasi itu dia ngapain sih sebetulnya. Terus kemudian pada saat reformasi terjadi itu dia punya nggak pikiran berseberangan dengan Soeharto misalnya. Jadi kadang-kadang saya mikir juga karena itu dibalikin lagi pada daya Radia hal-hal yang kita tidak suka pada zaman reformasi. Apa sih yang kita tidak suka zaman reformasi? Satu barang-barang sembako. Ini nggak usah jauh-jauh Bang. Sembako kan kita nggak suka mahal-mahal kan. Harus dijaga itu harga sembako kan. Cuma kan per hari ini kan harga sembako itu tinggi sekali. Melunjak? Melunjak. saya nggak tahu. Jangan-jangan kesengajaan supaya sembakonya bisa lebih efektif dan efisien. Rakyat menerima itu dengan riang kebira. Karena kan susah dibeli. Ini mohon maaf ya. Saya ini bukan nuduh tapi curiga aja. Karena sembako terus-terusan tapi harga sembako juga didiemin gitu. Sementara menteri yang harusnya mengatur harga sembako itu kan sibuk kampanye presiden terus. Itu ya yang pertama kan kita nggak suka waktu itu sembako mahal di zaman Pak Harto itu terjadi lagi. Yang kedua korupsi. Kolusi dan nepotisme. Satu-satulah. Korupsi kita juga tidak suka terjadi. Itu dilakukan di era sekarang ya? Ada lagi hari ini. Oke. Nepotisme? Kisruh di KPK dan lain-lain itu kan terjadi. Kemudian yang ketiga nepotisme kita udah suka terjadi. Di nasi politik itu kita nggak suka. Terjadi di era Orde Baru. Tapi kan hari ini didiamkan dari level paling bawah kepala desa misalnya. Dia minta sembilan tahun tiga kali periode tuh pasti kan beranak-pinak tuh kepala desa itu. Terus kemudian di level anggota DPR dan yang paling parah ya terakhir ya di level presiden. Itu kan kita tidak ingin terjadi. Tapi itu terjadi hari ini. Makanya dengan hal-hal tadi yang saya sebutkan itu. Terus kemudian berulang lagi terjadi. Terus sebetulnya mau apa bangsa ini? Kenapa pemerintah mengembalikan mimpi buruk bangsa Indonesia kembali lagi dimulai di tahun 2023. Kita dipersiapkan untuk menerima mimpi buruk kedua demi kekuasaannya. kalau dia ingin melanggengkan kekuasaan buatlah negara baru gunakan sistem kerajaan. Tapi jangan di Indonesia yang sudah ada sistem demokrasi yang diperkuat dengan reformasi yang setengah mati kita jaga. Jangan gitu juga. Mudah-mudahan ini digagalkan oleh rakyat Indonesia digagalkan oleh negara Indonesia dan mudah-mudahan digagalkan oleh Allah SWT supaya tidak terpuruk Indonesia. Tadi menarik nih Mas Hendri bilang ini yang memimpin sekarang katakanlah presiden itu apa yang dia lakukan waktu reformasi. Pernah nggak dia lihat reformasi? Pernah nggak dia terlibat di reformasi? Dan pernah nggak dia merasakan? Saya mau simpulkan apa yang Mas Hendri katakan tentang reformasi itu berarti Mas Hendri mau katakan presiden sekarang ini sebenarnya tidak punya andil di reformasi tiba-tiba menikmati. Emang nggak ada emang apa? Makanya ini mudah-mudahan Pak Jokowi nonton acara Bang Abraham sehingga pertanyaan saya itu bisa dia jawab. Minimal dia datanglah menjadi narasumber di Abraham Samad Speak Up ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Henry Satrio apa yang saya lakukan pada saat reformasi? Nah dia jelaskan. Kalau menerus Mas Hendri Pak Jokowi tidak ada andilnya di reformasi? Sejarahnya nggak ada Bang. Kan kita belajar bicara dari sejarah kan? Oke. Misalnya saya lulus di Universitas Pajaran di Universitas Indonesia di BINUS saya ada sejarahnya tuh ijasahnya saya ada. Kenapa? Kan itu kita belajar sejarah. Kenapa sebuah ijasa ini? Oh nggak ini kan saya mencontohkan kita belajar dari sejarah itu salah satu buktinya saya sejarahnya saya kan salah satunya adalah ijasa. Lulus dari Pajaran? Ada ijasa? Dan kemudian saya lulus 99. Ada ijasa? Ada ijasa. Pasti saya terlibat di dalam perjuangan menggapai reformasi. Oke. Gitu. Ada ceritanya. Saya membentuk sampai hari ini masih ada tuh. Pokoknya ada jejaknya lah. Ya. Pers mahasiswa. Ya pokoknya ada jejaknya. Sampai sekarang masih ada. Ada jejaknya saya. Tapi kan ini kita coba cari kan. Ini yang dilakukan apa? Makanya saya berdoanya. Ini sebetulnya saya bukan nuduh tapi undangan ini sifatnya. Mudah-mudahan Pak Jokowi menonton dan kemudian dia hadir di sini. Dia bisa menjawab pertanyaan dari Henry Satrio aka Hensat gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya lakukan pada saat reformasi terjadi adalah satu, dua, tiga. Karena kan dia di Solo. Solo itu kan salah satu epicentrum reformasi itu. Iya kan. Hebo betul. Hebo betul itu. Dia bisa melakukan itu. Misalnya. Pada saat itu pernah nggak dengar nama Pak Jokowi buat reformasi. Dia ada di mana kira-kira? Mas Henry. Nggak dengar saya bang. Mas Henry nggak tahu dia ada di mana? Di Solo atau di mana? Nggak tahu kan saya kenal Pak Jokowi selama dia jadi tahu Pak Jokowi dia jadi wali kota Solo. Jadi sebelumnya memang saya nggak tahu. Ya mungkin saja kan dengan hal ini dia menyampaikan eh menjawab pertanyaan Henry Satrio waktu itu asal tahu aja ya rakyat Indonesia rumah saya itu dijadikan shelter penampungan bagi mahasiswa yang dikejar-kejar aparat misalnya. Dia bilang begitu itu kan. Oh oke. Berarti dia memahami reformasi. Dia punya andil lah ya? Nah dia punya andil. Nah pertanyaan kedua kenapa dia biarkan depotisme hari ini kan? Kalau dia punya andil. Nah kalau dia punya andil nah itu kan dia bisa jawab lagi. Makanya saya mendoakan mudah-mudahan Pak Jokowi menonton Abraham Samad speak up. Tapi abang kalau juga Pak Jokowi jadi narasumber jangan ketakutan juga. Tanyanya kayak begini nih ke saya. Pak Jokowi gimana ini tuh jadi Pak Jokowi? Kita tanya gimana Pak Jokowi pada tahun 1998 ketika reformasi? Itu nanti akan kita tanya mudah-mudahan dia mau datang ke tempatnya Mas Hensat di podcastnya Mas Hensat. Podcastnya saya juga sesuai banget tuh. Langsung kan? Oke Mas Hendri ini kan menarik nih sudah semakin dekat dan tanggal 7 nanti ada debat capres tuh. Ya debat capres lagi. Dan menurut saya tema kali ini cukup menarik ya karena bicara tentang pertahanan keamanan geopolitik. Jadi ini bisa mengukur sejauh mana kemampuan intelektual seseorang gagasan seseorang. Karena kan kalau kita lihat Mas Hendri ya, sorry. Bukan meremehkan. Debat yang baru-baru ini debat capres maupun capres yang lalu menurut saya itu minim gagasan. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya operasional yang disampaikan. Kan kita menginginkan seorang presiden atau wakil presiden itu yang kaya gagasan. Punya gagasan yang melompat. Kuantum. Bukan yang operasional. Kalau yang operasional itu bupati, wali kota, gubernur. Itu operasional. Kalau presiden bukan operasional. Menurut Mas Hensat. Sorry ya. Bang Abraham. Menurut saya sih ide-ide itu adalah nanti. Bahkan menurut saya kadang-kadang abstrak juga. Kita gak ngerti ini maunya apa. Tapi nanti kita bisa lihat Bang Abraham gini problemnya dengan debat itu show itu nomor satu. Nah yang kedua itu barulah substansi. Jadi berarti memang ditonjolkan show aja ya. Iya. Kalau debat itu walaupun otak orang kosong yang penting soalnya bagus itu yang dianggap bagus. Yang utama itu memang show. Jadi substansi ini nomor sekian lah. Nomor empat lah. Jadi saya ulang nih ya. Show itu nomor satu. Substansi ini nomor empat lah. Nomor dua, tiganya nanti di pemirsa sendiri yang menentukan. Jadi maksudnya pada saat abang-abang menginginkan substansi nanti pada saat substansi itu dilontarkan oleh para capres pun itu memang sulit dipahami pastinya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu substansi itu cuma 7%. Oke. 38% itu gestur terus kemudian sisanya ada baju, ada pakaian gitu ada mimik. Jadi memang kita ini tidak terbiasa untuk memperhatikan substansi. Maka cibirannya Pak Prabowo pada saat debat pertama Meletnya Pak Prabowo itu lebih diingat ketimbang substansi yang disampaikan oleh Pak Prabowo Pak Ganjar dan Pak Anies. Jadi kalau kemudian nanti kita menginginkan substansi itu mungkin buat Bang Abraham itu akan menarik gitu ya. Tapi coba nanti kalau misalnya keseleo-keseleo atau hal-hal yang tidak ada kaitannya justru dengan substansi itu akan lebih diingat oleh masyarakat. Makanya harus hati-hati juga terhadap gestur. Misalnya gerakan meninggalkan podiumnya Gibran itu kan sampai hari ini kan tidak diperjelas oleh KPU itu sebenarnya boleh atau tidak. Karena dia intimidatif loh. Pada saat dia menjawab pertanyaan Pak Mahfud dia datang ke Pak Mahfud itu intimidatif. Itu kalau penalti tidak boleh. Dia datang ke Pak Mahfud loh. Waktu Caimin tanya juga dia Mas Gibran juga datangi. Caimin itu kalau dalam sepak bola itu tidak boleh terjadi. Karena tendangan penalti itu ada aturannya juga. Harus ditempat. Itu tidak boleh terjadi. Makanya itu kan sampai hari ini juga belum diklarifikasi? Diklarifikasi. Oleh KPU? Kemudian serangan balasan. Serangan balasan juga langsung tidak diperbolehkan. Kan kemarin Gibran menyampaikan SGIE yang harusnya SGIE. Bahasa Indonesia. Nah ini langsung dilindungi dia oleh KPU supaya tidak dapat serangan balasan. Singkatan-singkatan tidak boleh dalam debat-debat selanjutnya. Nah itu kan langsung dilindungi tidak bisa ada serangan balasan itu. Kalau saya pribadi Bang. Jadi jangan dulu. KPU ini berubah-berubah ya regulasinya. Selalu kelihatannya yang menguntungkan sesuara saya. Kan dia buat lagi peraturan baru. Singkatan tidak boleh. Dulu juga buat peraturan tidak ada podium. Sekarang ada. Tidak boleh ada doa. Itu kan yang pertama gitu. Iya kan ada doa yang pertama. Mengeningkan cipta itu. Cuma mengeningkan cipta yang tidak ada doa. Terus podium tidak ada. Dihilangkan podium. Itu apa sih maksudnya itu KPU itu? Merubah-rubah. Sudah Bang. Abang tenang saja. Harus dimengerti bahwa Pemilu 2024 ada penguasa yang menjadi pemain. Oke. Jadi tidak mungkin netral KPU-nya. Anda mau bilang begitu? KPU yang ngelantik penguasa atau rakyat Bang. Oh presiden. Nah penguasa. Eh Anda ini anak saya ini lagi ikut. Waktu itu yang melantik Anda itu saya. Terus gimana cuman? Oke oke. Oh iya siap Pak. Gitu ya. Mau apa Pak? Saya bisa loh tidak melantik Anda waktu itu. Misalnya ini ini Bang. Monolog Monolog Imajinasi. Jadi menurut saya pasangan nomor satu dan nomor tiga tidak boleh cengeng dengan aturan-aturan berat sebelah dari penguasa yang diwakili oleh pelaksana pertandingan. paham. Oke. Jadi kalau begitu-begitu anggap saja itu pasti terjadilah. Jadi harus siap? Harus siap. Oke. Misalnya kita main bola nih di lapangan. Gol kemudian diralap karena alasan far kan karena ada tuh far tuh bang ya. Iya ya. Apa virtual. Virtual. Virtual session referee. Itu ternyata gak gol. Si far itu bilang. Dibatalkan. Walaupun harusnya memang gol. Ya sudah. Harus siap. Cetak gol lagi aja. Tapi kan susah. Gak semudah yang kita omongin. Gak apa-apa. Tapi harus berusaha. Tapi maksud saya saya ingin menyampaikan pesan ke Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ganjar Pranowo Mahfud MD jangan cengeng menghadapi penguasa. Konsentrasi saja. Jadikan debat besok itu yang terbaik buat anda sekalian. Waktu di debat pertama Anies dan Ganjar sudah berhasil menempatkan Pak Prabowo paling bawah skornya. Ulang lagi aja itu. Jadi anda mau bilang debat pertama itu yang pemenangnya adalah Anies dan Ganjar. Ya Anies, Ganjar, Prabowo. Karena terlalu banyak blunder yang dilakukan. Makanya saya katakan kalau Prabowo dan Gibran banyak blunder terus-terusan di debat bisa kalah duluan ini. Jadi kemarin juga Gibran blunder. Oh iyalah. Dia tampil bagus ya. Memukau. Jadi artinya memukau itu visualnya. Tapi substansi. Substansinya kan terus kemudian tidak menghormati Prof. Mahfud itu juga dan tidak menghormati Caimin menurut saya enggak kelewatan. Pertanyaan ingin mempermalukan Caimin dengan SGIE yang harusnya ESGIE itu mau permalukan Caimin. Itu sebenarnya tidak layak. Pemimpin enggak boleh begitu. Enggak etis. Terus kemudian Carbon Capture Storage ke Pak Mahfud. Itu benar tuh Pak Mahfud. Oh ini kalau mau masuk ke arah sini dan kemudian bicara tentang Carbon Storage kan ini akan berbalik ke Pak Prabowo yang gagal dalam food estate setelah menebang hutan. Dan jawaban Pak Mahfud betul itu. Karena Gibran bertanyanya kalau Bang Abramingan sebagai Profesor di bidang hukum maka Pak Mahfud jawabnya benar. Ya kalau mau tanya regulasi naskah akademik dulu diperesin. Dia benar-benar karena Gibran memulainya dengan sebagai Profesor hukum. Nah Gibran enggak paham tuh. Makanya dia secara oke. Tapi menurut saya sih Gibran itu harus bagus. Kalau begini kalau bagus Gibran ya iyalah dia harus bagus anak presiden anak penguasa. Kalau dia jelek kok gimana sih? Kok jelek? Jadi dia tuh terjebak kanan kiri kalau dia bagus salah. Kalau dia jelek juga salah. Kenapa demikian? Kenapa dia salah terus? Karena dia masuknya juga salah. Berada di panggung itu juga cacat etika gitu kan kata MKMK bukan kata handset kan. Gitu bang. Jadi menurut saya kalau kita balik lagi ke nanti debat tanggal 1 Januari kita akan tunggu juga selain substansi menurut saya nomor sekian itu show-nya gimana. Tapi buat Anis dan Ganjar yaudah di kepalanya ya pasti curang yaudah curang. Namanya juga menghadapi Tuhan rumah kan abang petinju. petinju itu kalau kita di posisi penantang kita kan harus mengalahkan KO tuh. Harus menang telak. Harus menang telak dan KO bang. Gak boleh menang angka. Gak bisa menang angka terhadap juara bertahan. Nah ini anggapinya. Jadi buat Anis dan Ganjar itu harus KO menangnya. Gak bisa cuma angka. Berarti kalau begitu kalau dia harus menang KO gak boleh menang angka berarti nanti di debat ini tanggal 7 Anis dan Ganjar harus mengulangi mengkuliti Prabowo seperti debat pertama. Harus mengeluarkan. Terus serang ya bang. Di debat pertama itu saya kaget Ganjar berani ambil resiko. Apa resikonya dia? Dia bicara tentang anti korupsi bang. Seolah-olah dia bilang eh lo yang duduk-duduk gue terlibat korupsi IKTP itu tidak benar ya. Saya bicara sekarang harus miskinkan koruptor. Itu beresiko buat dia bang. Kemudian resiko keduanya Ganjar. Dia tunjuk itu Prabowo. Bisa gak ada menunjukkan dimana makam-makamnya para aktivis para korban menculikan itu itu juga resiko buat dia. Kenapa saya bilang resiko? Karena di belakang Prabowo ada Jokowi. Gitu kan. Yang gara-gara Jokowi akhirnya kan sekarang diintili dia sama Jokowi kan. Itu beresiko buat dia. Atau misalnya pertanyaan yang akhirnya membuat Pak Prabowo mengakui bahwa yang saya culik ini ada di sini. Gitu kan. Korban-korban yang katanya bermasalah dengan saya ini sekarang mendukung saya. Yang teman saya itu Mas Budiman Sujat Miko saya tahu dia di bawah alam bawah sadar atau sadar dia berdiri dan bangga. Yang kemudian akhirnya membuat Faisal Reza temannya marah. Bersedih bukan menangis dia melihat Budiman Sujat Miko begitu seolah-olah melupakan teman-temannya. Nah itu kan terjadi di debat pertama. Ya kalau di debat kedua ya selalu tapi apakah Pak Prabowo tidak belajar? Enggak lah dia pasti belajar lah. Apa yang diperlakukan Anies Baswedan dan Gajar Pranowo di debat pertama pasti dia juga akan mempelajari itu. Misalnya nih Bang ini tentang geopolitik ditanya. Bagaimana misalnya Mas Anies dan Pak Ganjar tentang situasi polemik di Karangsingan sebuah wilayah yang diterebutkan antara Indonesia Malaysia dan Singapura Nah itu kan harus bisa jawab tuh. Bisa gak itu? Ya harusnya bisa jawab lah. Kalau Mima tidak bisa jawab ya dia melakukan show yang terbaik lah. Misalnya kalau dia gak bisa jawab nih jawabannya Pak Prabowo Tapi di kan nanti ada podium? Nah ini makanya ini saya menggambarkan kira-kira kan. Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja saya akan memiliki pembantu-pembantu terbaik yang akan bisa menjawab pertanyaan Pak Prabowo tentang geopolitik. Tapi saya bisa garis bawahi bahwa apapun masalahnya jawaban saya kedaulatan negara Indonesia harus dipertahankan. Minimal kan begitu. Itu show bang. Wih bisa jawab dia. Walaupun sebetulnya kan tidak menjawab. Kalau pukul-pukul itu haknya Pak Prabowo bang. Jadi jangan itu. Gitu jadi Itu show ya kalau pukulnya. Itu show. Dan akhirnya diingat kan. Kemudian joget-jogetan juga coba Mas Gibran apa yang diingat? Gini-gininya aja yang diingat. Itu show bang. Kontennya kan enggak enggak banyak kita ingat. Oke kalau begitu berbahaya dong ya kalau masyarakat kita itu hanya mengedepankan dia tertarik dengan orang yang penuh show penuh gimmick. Jangan-jangan nanti terpilih presiden yang kaya dengan gimmick nol gagasan. Ya Pak Jokowi sih enggak nol gagasan tapi kan gimmicknya Pak Jokowi juga banyak dan itu udah kepilih. Ya memang kalau bangsa kita ini suka sinetron dan drama ya emang benar. Maka yang terpilih nanti presiden yang pintar berdrama gitu. sangat mungkin begitu bang. Makanya begini. Sekarang kalau kita ada masalah nih sembako sembako mahal terus mungkin Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan itu. Ya jangan marah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi dari awal sudah bilang bahwa Jokowi adalah kita. Jadi dia sudah bilang saya adalah Anda. Jadi kalau dia tidak bisa menyelesaikan itu ya jangan marah sama Pak Jokowi. Makanya pelajarannya buat rakyat Indonesia pilihlah presiden yang lebih dari kita. Jangan adalah kita lagi. Itu dapat selain bagus tuh. Pilihlah presiden yang lebih dari kita. Oke. Menarik netizen apa yang disampaikan Mas Hendry ini memberi kita pencerahannya. Memberi kita edukasi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menuntun kita nanti di tanggal 14 Februari untuk bisa menemukan kebenaran agar kita bisa memilih pemimpin atau presiden yang bukan pandai berdrama tapi minim gagasa. Tapi kita akan memilih presiden dan pemimpin yang punya gagasa luar biasa dan integritas yang kuat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speaker. Sub indo by broth3rmax